Kali ini kita akan mempelajari tentang pendekatan semantik, bagaimana semantik itu digunakan dalam menganalisis data bahasa, karena semantik merupakan bidang dari linguistik yang cukup populer dan cukup signifikan untuk mengetahui makna suatu bahasa. Ketika kita ingin membicarakan bagaimana semantik digunakan untuk menganalisis data bahasa, kita harus mengenali dulu bagaimana, sorry bukan bagaimana, tapi apa saja pendekatan semantik itu. Jadi ada tiga pendekatan semantik yang digunakan untuk menganalisis data bahasa. Yang pertama itu adalah pendekatan konseptual, yaitu setiap ujaran terkandung gagasan, konsep, ide, atau pikiran mengenai sesuatu yang ada terjadi berlangsung atau nyata. Itu pendekatan konseptual. Kemudian pendekatan komponensial, itu setiap kata dapat direalisasi atau diurekan atas semua ciri atau komponen yang membentuk kata itu secara menyeluruh. Sedangkan pendekatan operasional, itu setiap kata tergantung pada konteks yang terjadi pada saat kata itu muncul. Jadi ketiga pendekatan ini perlu dipahami secara maksimal, secara optimal oleh para linguis atau oleh para ahli bahasa atau mahasiswa yang ingin menggunakan semantik sebagai teori untuk menganalisis melalui ketiga pendekatan semantik ini, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan komponensial, dan pendekatan operasional. Nah, masing-masing pendekatan ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sehingga tergantung jenis data yang ingin kalian analisis itu seperti apa. Pendekatan konseptual, seperti yang dipaparkan tadi, bahwa setiap ujaran terkandung gagasan konsep ide atau pemikiran mengenai sesuatu yang ada, terjadi, berlangsung, atau nyata. Nah, jadi pendekatan konseptual ini pertama kali dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure, atau yang sering kita kenal sebagai Bapak Linguistik, atau juga dalam teori-teori sosial, Saussure ini dikenal sebagai Bapak Struktural. Nah, pertama kali dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure, yang dijelaskan dalam bukunya Generali Linguistik, atau Linguistik Umum, yang sudah banyak sekali terjemahannya. Nah, lalu, dalam pendekatan konseptual ini, semantik itu terdiri dari komponen penanda, itu bunyi dalam fonem, dan petanda, itu gagasan. Jadi, dua komponen penting ini, signifier dan signifier, itu sangat penting sekali dalam pendekatan konseptual, semantik. Bagaimana bunyi bahasa itu, dan bagaimana gagasan yang muncul dari bunyi bahasa yang dihasilkan. Lalu, penanda dan petanda adalah fenomena dalam bahasa dan referensi adalah realita di luar bahasa. Jadi, gini, penanda dan petanda itu adalah fenomena internal dalam suatu bahasa. Misalkan, disini ada contohnya kuda, kata kuda, itu bunyi bahasanya kuda, petandanya, petandanya itu adalah konsep yang dipikirkan, oh, dia binatang berkaki empat, dia mamalia, dia makan rumput, dan sebagainya, itu yang muncul. Atau mungkin dia tidak catur ketika kita mengenai kuda. Dan referensi adalah realita di luar bahasa, itu adalah wujud nyatanya, yaitu bentuk kudanya itu sendiri, atau wujud kudanya sendiri, atau mungkin kuda dalam bentuk bidak satu. Jadi, tergantung konsep yang dipikirkan, atau petandanya itu seperti apa. Jadi, pendekatan konseptual ini lebih, apa ya, istilahnya, lebih teoritis, dan banyak sekali pengembangannya, kemudian dikembangkan oleh John Lyon, Richard, dan Ogden, dan banyak sekali pengembangannya, apalagi khususnya untuk mengkaji tentang makna-makna bahasa. Pendekatan komponensial, itu setiap kata dapat direalisasi atau diurekan atas semua ciri atau komponen yang membentuk kata itu secara menyeluruh. Jadi, pendekatan komponensial, berteori bahwa setiap kata atau satuan bahasa lainnya secara inherent memiliki makna yang berupa konsep gagasan pikiran atau ide. Itu inti dari pendekatan komponensial. Nah, bagaimana cara menganalisis suatu data bahasa menggunakan pendekatan komponensial semantik? Nah, ini ada contoh kata atau leksem, itu leksem bapak dan leksem ayah. Ketika kita mendengar itu, bayangan kita adalah dia laki-laki, orang tua, dewasa, dan sebagainya. Tapi, untuk bisa menspesifikan sendiri, kapan kita harus menggunakan bapak, kapan kita harus menggunakan ayah, untuk membedakan itu, kita harus melakukan pendekatan dengan komponensial. Nah, di situ ada M garis miring K, M itu makna, K itu komponensial, komponennya, makna dalam hal ini adalah bapaknya, makna bapak itu apa, makna ayah itu apa. Nah, komponennya yang kita ambil adalah manusia, dewasa, punya anak, sapaan dari anak untuk orang tua laki-laki, sapaan terhadap orang tua laki-laki lain. Nah, di sini, bapak itu manusia, ya berarti plus, dewasa, jelas, plus juga, punya anak, ada anak yang memanggil ayahnya atau orang tuanya, yang laki-laki itu dengan sebutan bapak, berarti dia plus juga, sapaan dari anak untuk orang tua laki-laki, jelas itu plus. Terus, sapaan terhadap orang laki-laki lain. Ada kita sempat mendengar, sempat kita mengamati bahwa banyak orang yang memanggil orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati, yang laki-laki itu dengan sebutan bapak. Misalkan kepada bosnya atau kepada dosennya atau kepada siapapun orang tua yang tidak kita kenal, tapi dia laki-laki kita sebut sebagai bapak. Maka, itu juga plus komponennya. Sedangkan untuk ayah, itu hampir sama dengan bapak, hanya saja yang membedakan antara ayah dan bapak itu ada pada sapaan terhadap orang laki-laki lain. Tidak mungkin kita memanggil bos kita atau memanggil dosen kita yang laki-laki itu menggunakan ayah. Karena komponennya itu tidak diperuntukkan untuk sapaan terhadap orang laki-laki lain. Tapi kalau menggunakan bapak, itu masih memungkinkan, sehingga ayah ini lebih spesifik. Jadi, ketika kalian ingin menggunakan kuasa kata yang lebih spesifik, membedakannya seperti apa dan bagaimana, itu bisa digunakan dengan pendekatan komponensial semantik. Pendekatan operasional itu setiap kata tergantung pada konteks yang terjadi pada saat kata itu muncul. Nah, misalkan di sini contohnya, pria itu jatuh dari pohon, mereka saling jatuh cinta, harga minyak sedang jatuh. Ada kosa kata jatuh di setiap kalimat ini. Pria itu jatuh dari pohon, itu bermakna gerakan dari atas ke bawah. Pada dalam arti, pria yang tadinya di atas, di atas pohon, kemudian ke bawah, secara tidak sengaja atau secara karena kecelakaan, itu disebut jatuh. Tapi, kata jatuh bisa memiliki makna yang lain ketika pada konteks yang lain. Misalkan mereka saling jatuh cinta. Nah, kata jatuh itu bermakna menjadi, menjadi saling mencintai. Sedangkan untuk contoh yang ketiga, harga minyak sedang jatuh. Nah, makna jatuh ini bukan gerakan dari atas ke bawah, bukan bermakna menjadi, tapi maknanya lebih spesifik pada penurunan atas harga minyak. Nah, meskipun mirip-mirip, tapi ketika digunakan pada konteks yang berbeda, itu bisa memunculkan makna yang berbeda. Nah, hal ini perlu adanya pendekatan operasional. Jadi, maksudnya ketika kalian ingin menganalisis kosa kata, apakah kosa kata itu pas atau tidak, silahkan masukkan kosa katanya itu ke dalam konteks kalimat. Misalkan, tadi kata ayah dan bapak, kalian masukkan ke dalam sebuah kalimat, bapak dosen itu memiliki anak satu. Oke, berterima. Tapi, tidak mungkin ayah dosen itu memiliki anak satu. Meskipun kata ayah dan bapak itu dekat, tapi ketika bapak dosen itu memiliki anak satu dan ayah dosen itu memiliki anak satu, maknanya akan berubah. Bapak dosen itu memiliki anak satu, berarti orang laki-laki itu memiliki anak satu. Orang laki-laki itu yang memiliki profesi sebagai dosen, beranak satu. Tapi, kalau ayah dosen itu beranak satu, berarti bukan orang laki-laki yang berprofesi sebagai dosen itu yang beranak satu, tapi ayahnya dosen itu yang beranak satu. Berarti, dosen itu adalah anak satu-satunya. Oke. Jadi, gitu cara pendekatan operasional dimasukkan ke dalam konteks kalimat. Jadi, pendekatan operasional ini masih berkaitan dengan pendekatan komponensial, karena makna-makna diturunkan dari komponen makna yang dimiliki oleh sebuah kata atau leksem, sebagaimana yang dianalisis dengan pendekatan komponensial. Jadi, ketika kalian ingin menggunakan semantik sebagai teori analisis, kalian harus memahami dulu pendekatan semantik itu seperti apa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada tiga, konseptual, komponensial, dan operasional. Jadi, pahami ketiganya itu, dan pilih mana yang mau digunakan untuk menganalisis data bahasa yang kalian gunakan.